lanjut ke nomor 13 yang ditanya adalah tata lasana awal pasien ini Oke tata lasana awal kita bisa lagi langsung lihat data yang terakhir yaitu ada efek dinding pada dada diameter dengan tekanan darah sekian nadi sekian lalu ada defek dinding dada diameter 3 cm dan suara nafas menurun serta perkusi hipersonor berarti apa nih penemok thorax ya penemok thorax kenapa penemok thorax kita lihat suara nafas menurun ini bisa dua sih bisa karena cairan kayak efusi pelera atau hematotorax atau udara ya tapi dari perkusinya dia hipersonor berarti karena ada udara tuh yang mengisi rongga pelurannya nah penemok thorax dibagi tiga ya penemok thorax ada yang tension ada yang close ada yang open nah pertama yang tension apa yang ngebedain antara tension penemok thorax sama penemok thorax yang lainnya yaitu hemodinamik kalau misalnya tension si mediastinum ya udah kedorong terdesak sehingga hemodinamiknya tidak stabil pasiennya shock ini berarti bukan tension kalau ini kan ada defek dinding dada 3 cm berarti terbuka ya berarti yang open penemok thorax sehingga tata laksananya adalah yang ini ya pemasangan balut kasa tiga sisi kenapa karena pada ini pada penemok thorax kan udara masuk tapi nggak bisa keluar lagi nah karena lubangnya cukup besar nih jadi kita kasih dressing dimana dia dilapisi plaster di tiga sisinya tujuannya apa supaya karena dia ada plaster di tiga sisi ini nih berarti udara dari dalam ketika bernafas kan tekanan di rongga dada jadi tinggi nih setelah ekspirasi keluar nih nah pas tekanan di rongga dadanya jadi turun lagi udara mau masuk ke sini nggak bisa karena ada plaster ini yang menghalangi itu ya prinsipnya nah bedanya kalau tadi yang tension itu pakai yang needle thoracostomy beberapa belas diagnosis pada kasus ini oke diagnosis pada kasus ini seorang wanita 60 tahun sesak setelah dirawat di rumah sakit dengan diagnosis stroke pasien di suami makanan dalam posisi setengah berbaring oke ini tanda vital dan perusahaan fisiknya ini ada ronki basah kasar pada basal paru ini khas pada pneumonia ya jadi ronki basah kasar pada basal paru ronsennya ada infiltrat oke berarti ini fix pneumonia tapi pneumonia mana ini dirawat oke apakah ini hospital acquired ya kan ini belum tentu ya tapi yang jelas yang ditekankan pada soal ini adalah stroke dan setengah berbaring dia kesulitan menelan sehingga terjadi aspirasi nah tibulah ganjalah pneumonia jadi ini merupakan pneumonia yang aspirasi oke kita bahas sedikit tentang pneumonia pneumonia ada trias pneumonia batuk demam sesak nah klasifikasinya berdasarkan penyebabnya ada yang disebut dengan komunitas berarti di lingkungan ada yang hospital health care associated ventilator associated berarti kalau ini harus ada tindakan itu kalau aspirasi ini harus ada faktor risiko yang mengalami lagi ya oke ini berdasarkan gambaran ronsennya ada yang lobaris dan ada yang bronkial dan ada yang interstisial kalau misalnya di tata laksana pneumonia ini untuk yang pneumonia ringan dan berat ini bedanya ya di obatnya dan indikasi rawatnya kalau yang ringan mah cukup yang oral aja kalau misalnya yang berat harus intravena harus dirawat yang ngebedain itu ya ini ada kriteria mayor dan minor intinya mah apabila si apa ya pernafasan atau respirasinya jadi tanda-tanda untuk dia menjaga supaya saturasi oksigen tetap segitu itu udah gak bisa lagi lah gitu ya ibaratnya nah kriteria mayornya itu membutuhkan ventilasi atau shock sisanya ya ini terkait dengan gejala-gejala yang mengarah ke gagal nafas gitu ya nah kalau yang ini kan tadi oral kalau yang rawat inap dia harus yang intervena oke lanjut ke nomor 15 kita lihat soalnya yaitu adalah kemungkinan obat penyebab keluhan dan tata laksana pada kasus ini oke laki-laki kontrol TB TB kasus baru dan udah berubat 2 minggu sekarang keluhannya kesemutan pada ujung tangan dan kaki nah ini sering banget yaitu efek samping dari obat TB nah ini beken banget kan ada neuropathy perifer neuropathy perifer itu penyebabnya adalah isoniazid ya nah isoniazid berarti ini bukan ini bukan ini bukan isoniazid dan cara pengenanggulangannya gimana? bukan dihentikan ya dihentikan itu biasanya kalau pada alergi atau pada hepatotoksisitas ya kan itu biasanya dihentikan atau pada yang ototoksik atau yang udah sampai ke pengelahan penglihatan itu biasanya dihentikan kalau yang neuropathy perifer kita cukup dengan memberikan vitamin B6 atau pyridoxin oke kita review ya untuk tata laksana untuk efek samping yang paling sering kalau misalnya ini ada yang tidak nafsu makan mual sakit perut nah ini ya yang pyridoxinamid ini nyari sendi biasanya berkaitan dengan goat artritis ya terus kalau misalnya yang isoniazid ini berkaitan dengan neuropathy perifer dengan cara penanggulangannya yaitu dengan vitamin B6 nah kalau yang revampicin ini yang menyebabkan urin berwarna merah terus kalau revampicin juga bisa memiliki flu sindrom ini yang lain nah ada yang bisa menyebabkan gangguan keseimbangan yaitu streptomisin dan gangguan penglihatan yaitu untuk yang etambutol nah biasanya kalau yang udah ke arah ototoksik atau yang penggangguan penglihatan ini dihentikan oke yang terakhir ke sistem respirasi pasien sesak nafas 3 minggu penurunan berat badan demam melama rewind konsumsi TB selama 3 minggu diagnosisnya adalah jadi kita harus jelas dulu nih kita harus bedakan kalau yang dia belum berobat itu cuma ada kasus baru kalau dia yang sudah berobat ada 3 ada yang kambuh atau relapse ya relapse ada yang putus obat atau yang gagal nah tinggal kita pastiin si kategori sudah berobat dan belum berobat ini apa yaitu apabila sudah minum obat selama 1 bulan atau 28 dosis nah kalau ini kan baru 3 minggu berarti belum 1 bulan belum 28 dosis berarti dia masuk ke kategori yang belum berobat berarti cuma ada satu kemungkinan yaitu yang kasus baru kalau yang sudah berobat ngebedain yang relapse putus obat dan gagal pengobatan gampang kalau yang relapse berarti udah pernah lengkap 6 bulan terus sembuh terus muncul lagi nih beta positif kalau putus obat berarti dia udah minum obat berarti kan udah lebih dari 1 bulan tapi dia berhenti lebih dari 2 bulan terus kalau misalnya yang gagal pengobatan itu berarti setelah dia pengobatan nih bulan 1 sampai bulan 6 terus nanti di bulan kelima kan ada evaluasi tuh nah kalau evaluasinya di bulan kelimanya itu masih positif berarti dia masuk ke yang gagal atau yang atau di bulan ke 6 kadang ada yang 25 ada yang bulan ke 5 atau bulan ke 6 tapi kalau skenario soal bisa aja dia ditulisnya bulan ke 6 tapi kalau benernya kan evaluasi pada bulan ke 5 harusnya oke dan bedanya kalau yang masih kasus di bagian sini dia masih pake kategori 1 kalau yang di sini dia udah pake kategori 2